Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS 2024 kembali digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada 30 April hingga 5 Mei 2024. Pameran yang mengusung tema The Leading RV Show in Indonesia ini merupakan pameran kendaraan listrik terbesar di Asia Tegara. Sebanyak 116 merk kendaraan listrik, jenis motor dan mobil listrik, industri pendukung, hingga aksesoris kendaraan listrik dari lokal hingga mancanegara dipamerkan dalam pameran ini. Pameran ini ditujukan agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik bagi lingkungan dan masyarakat luas. Melalui acara ini, pengunjung juga diajat untuk melihat perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia yang semakin maju. Jadi kalau secara umum, ini pameran pertama pasti melibatkan kendaraan listrik, full listrik ya. Jadi selain itu juga ada beberapa komunitas, ada beberapa penunjang termasuk berbagai aspek teknologi pendukung dari sebuah kendaraan listrik dalam sebuah ekosistem yang kita bangun. Ini pamerannya tahun yang ketiga. Kita sebagai ekstribitor selalu melakukan riset ya dari tahun ke tahun dengan memang tren atau ketertarikan orang untuk berkendara listrik semakin dari semakin meningkat. Dan kita lihat ini kita ada di tes ride-nya motor sehingga beberapa orang mencoba untuk asusias dan memang tes sambil menunggu atau mengikuti perkembangan infrastruktur yang ada. Dan rasanya ini suatu pilihan yang sangat bagus untuk kita mencoba kendaraan yang tentunya hemat energi dan bersih lingkungan lah kurang lebih gitu sesuai dengan program pemerintah. PEVS 2024 juga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk merasakan langsung sensasi berkendara-kendaraan listrik, motor maupun mobil. Pengunjung hanya perlu melakukan registrasi kemudian menunjukkan kepemilikan SIM A atau SIM C asli yang masih berlaku. Rasanya enak sih sebenarnya. Jadi memang nggak kayak motor konven ya, ada getaran dan yang lain. Ini lebih smooth. Cuma emang untuk beberapa motor, dia emang rasanya udah kayak yang dari motor konven jadi nggak yang terlalu spontan gitu. Jadi pelan-pelan dan enak jadi lebih safety. Kalau yang dahulu yang mungkin tahun-tahun lalu kita sempat nyoba mau motor listrik itu terlalu spontan sehingga saya mengundurkan diri untuk membeli. Kalau yang ini kayaknya oke sih. Kalau saat ini masih worth it apalagi ada subsidi dari pemerintah kalau dapat ya. Kesannya bagus sih event-event kayak gini mungkin sering-sering diadain karena kita sebagai konsumen. Kalau nyari kayak kendaraan listrik terutama motor listrik kan kita kadang dealernya harus kemana-mana kan. Kalau ada wadah kayak gini kita jadi cukup satu tempat kita udah ngelilingin beberapa dealer. Jadi bagi konsumen sih pilihannya banyak. Apalagi kalau di event kadang mereka punya promo-promo tertentu gitu. Test drive-nya sebenarnya mobil listrik tuh bagus ya. Karena kan dia nggak ada suaranya. Yang engine-nya itu cepat. Jadi kalau saya gas responsibility-nya bagus. Semoga Indonesia semakin mendukung teknologi listrik ke depannya. Dan yang oke banget sih semoga kendaraan listrik makin banyak lagi ya kompetitornya. Jadi nggak cuma itu-itu aja. Event-nya bagus jadi kayak saya makin bisa ngeliat kira-kira tuh brand-brand mana aja sih yang mau siap untuk bisa bersaing di Indonesia. Buat jadi kompetitor-kompetitor mobil-mobil disini. Selain memamerkan koleksi kendaraan listrik yang dapat dibeli oleh para pengunjung. PEPS 2024 turut menghadirkan pameran prototipe mobil listrik karya anak bangsa. Salah satunya dari Institut Teknologi 10 November atau ITS. Pada pameran ini ITS tim menampilkan motor listrik yang hemat bahan bakar etanol. Dan mobil balap listrik yang telah menjuarai beberapa kompetisi di tanah air. Oke dari Nogogeni sendiri itu punya dua risetan Kak. Jadi ada mobil dan juga motor. Nah untuk mobil sendiri itu ada dua. Jadi mobil yang berbahan bakar etanol sama mobil yang berbahan bakar listrik gitu Kak. Keunggulan dari Nogogeni sendiri itu mobil Nogogeni itu hemat energi. Jadi dalam waktu ataupun dalam jarak tempuh berapa kilometer itu Nogogeni mendapatkan efisiensi yang baik gitu Kak. Makanya Nogogeni sendiri berhasil untuk mendapatkan juara satu dalam lomba kompetisi hemat energi. Seperti itu. Acara ini merupakan kali ketiga digelar yang telah berlangsung sejak 2022. Dan dibuka untuk umum dengan harga tiket 50 ribu rupiah. Dan tiket dapat dipesan di diandraticket.com Valencia Findi, Doni Hidayat, DAI TV Terima kasih telah menonton!